Seorang jenda burombing di Kabupaten Kendal berhasil mengantarkan putri yang meraih pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Tak tanggung-tanggung, sang putri pun berhasil meraih sarjana di Universitas Negeri dengan predikat keumulat. Bagaimana kisahnya? Berikut libutannya. Di rumah sederhana inilah Muzaroah, warga Dusun Wonokerto, Desa Trimulyo, kecamatan pelantungan Kendal ini membesarkan sang buah hati. Sejak 19 tahun sang suami meninggal, Muzaroah harus berjuang seorang diri dengan menjadi buru emping untuk mencukupi ekonomi keluarga. Tiap pagi menjelang subuh, Muzaroah sudah mulai persiapan menyangrai biji melinjo untuk bahan emping. Berisik pukulan palu di atas papan diiringi bau gosong aroma melinjo yang terbakar selalu terdengar di rumah Muzaroah. Meski hidup dengan penuh keterbatasan, tekadnya membesarkan sang buah hati untuk meraih pendidikan tinggi akhirnya membuahkan hasil. Dua putri tercinta, yakni Seyudatul Mas Lahah baru lulus S2, sedangkan adiknya Nur Milati lulus S1 dengan predikat kumlau di Universitas Negeri Yogyakarta. Gimana seorang jendak, nggak bisa anaknya sekolah sampai gitu. Nggak, nyangka ya bu ya? Nggak, nggak nyangka. Saya di sana aja, pas itu wisuda saya nangis terus, rasanya nangis. Kedua putrinya sejak kecil memang sudah pandai, bahkan sejak SD sampai perguruan tinggi selalu mendapatkan beasiswa dan meraih berbagai prestasi. Meski hidup serba kekurangan, mereka tetap semangat untuk meraih pendidikan tinggi. Denang Prakosa, Kumbas TV, Kendal. Selamat menikmati.